Ini sesuai dengan Perpres nomor 35 tahun 2020 tuh tentang Kemenko PMK. Jadi kemudian apa makna dibalik kata penugasan ini? Tentu saja penugasan yang dimaksud adalah dalam kapasitas saya sebagai pembantu presiden, bukan dalam kapasitas yang lain gitu ya. Kami tidak bisa memberikan perdefinisi secara tepat, tetapi sebagai contoh saja, di samping kami ini melaksanakan tupoksi yang sudah ada di dalam Perpres, kami juga melaksanakan tugas-tugas di luar tupoksi kami. Biasanya tugas-tugas itu adalah yang berkaitan dengan tugas yang sifatnya lintas sektoral, sehingga tidak perdefinisi, tidak bisa dipastikan itu tugasnya siapa. Kalau kami boleh mengambil contoh yang mulia, misalnya sekarang ini untuk penanganan mudik, penanganan mudik itu tidak bisa definisikan urusannya siapa. Dengan kondisi seperti itu, PCGN bisa menunjuk salah satu Menko untuk ditugasi untuk melakukan koordinasi. Karena itu yang kami koordinasikan, yang mulia, sebagian besar malah justru bukan Menteri yang berada di dalam koordinasi kami, menurut Perpres nomor 35 tadi. Misalnya Menteri Kapolri, misalnya. Kemudian ada Menteri Perhubungan, Menteri PUPR, Menteri Perdagangan, yang Menteri yang berada di dalam koordinasi saya cuma satu saja, yaitu Menteri Agama. Nah ini kami mendapatkan surat penugasan. Kemudian ada juga tugas yang sifatnya simpel. Misalnya kami mendapatkan tugas dengan surat tugas untuk mewakili beliau, untuk menghadiri upacara atau acara tertentu. Di situ saya sebagai wakili beliau untuk menyampaikan pokok-pokok pikiran. Biasanya itu ada dari kepresidenan yang saya tinggal membaca, tapi kadang-kadang juga diberi warna penuh untuk kami menyampaikan sesuai dengan apa yang sudah ada pada kami. Demikian yang mulia yang bisa kami jelaskan. Mohon izin Pak Ketua. Jelajahi Cara Baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.